Kejalanan selama 1 jam 55 menit Kecepatan rata-rata 15,72 Jarak tempuh 30,24 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali pagi ini kita goes lagi Pagi ini kita akan goes Bersama SPG Sabtu pagi goes BLN Wilayah Rio dan ke Pulau Riau Oke kita dari rumah Dan goes menuju ke Kantor wilayah Rio Selamat mengikuti Saat ini kita berada di Persimpangan Jalan Rio Kita berada di Jalan Soekarno-Hatta Saat ini kita berada di Simpang 4 Jalan Soekarno-Hatta Dengan Jalan Durian Dan lampu merah lagi Kita berada di Simpang 4 Jalan Soekarno-Hatta Jalan Soekarno-Hatta Jalan Soekarno-Hatta Mari Oke kita sudah sampai di kantor unit Indok Distribusi Rio dan ke Pulauan Rio Ini dulu namanya kantor wilayah Sekarang Sudah berubah PLN sudah berubah Mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi Sukseskan bulan KTK Nasional 2023 Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Ketemu lagi Kita sambil cek warga Cek warga dulu Bu Riri Oke Cek warga dulu Mana yang lain Halo om Ikat kawes Oke Kita lihat persiapan Teman-teman mau kawes bareng PLN Unit Indok Distribusi Rio dan ke Pulauan Rio SPG Yes 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 Oke kita berangkat Oke Mantap Lanjut Oke Lanjut Pak Silahkan Mantap Oke 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 Mantap Oke Yuk mari silahkan Lanjut Yuk Oke Bismillahirrahmanirrahim Tidak boleh keluar Tunggu tunggu-tunggu Tunggu tunggu Oke Saat ini kita berada di Tuku Songset Nah ikuti jalan yang lurus Terus menuju ke terus menuju ke jalan tuanku panggupan di jalan masih lemak berlutar sabun sawit yang tidak terawat di sebelah kanan kita terminal bandaraya bayang sekaki bundaran jalan air hitam kita masuk di jalan melatih lanjut oke mantap lanjut oke oke mari lanjut belakang masih ada tatu lagi kita sampai di jalan Garuda Sakti setelah kita keluar tadi dari jalan Melati mantap 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 kita ke gudang bentar ya oke jalan Garuda Sakti kembali ke arah kota jalan Subrantas Panam ini yang saya suka setelah goes keliling kota kita istirahatnya disini Raja Kopi Raja Kopi sambil istirahat nunggu pesanan kopi kita mampir ke sini lihat-lihat siapa tahu ada yang cocok kan gitu kan kita mampir di on bike sikel panam bagi teman-teman yang ada di pekan baru dan sekitarnya bisa mampir ke sini dibilih 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 oke bersama podcast Pak Abi disini halo kangguh jen bangwayu bangat no halo safe oke selesai sudah sarapan kita akan siap melanjutkan perjalanan oke kita melanjutkan perjalanan setelah kita sarapan tadi di Raja Kopi masih berada di jalan HR Subrantas Panam Sipang SM Amin kita tetap ambil lurus masih di jalan HR Subrantas Panam sepertinya teman-teman terjebak lampu merah masih kita tunggu menunggu lah kita masuk ke jalan Raja Wali Sakti menghindari keramaian lalu lintas karena hari sudah terlalu siang lalu lintas cukup ramai kita masih berada di jalan Raja Wali Sakti Panam di kanan-kiri jalan masih banyak pepohonan hijau satu jam kemudian Alhamdulillah sudah sampai rumah perjalanan selama satu jam lima puluh lima menit kecepatan rata-rata lima belas koma tujuh dua jarak tempuh tiga puluh koma dua empat oke Alhamdulillah sampai rumah dengan selamat oke demikian laporan perjalanan pagi hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap merdeka selamat menikmati